Sesepuh Polri Komjen Purnawirawan Muhammad Yassin menggugat hari jadi Polri yang diperingati setiap tanggal 1 Juli Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas kisah tokoh dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini kami akan ngebahas mengenai sejarah terbentuknya kepolisian negara Republik Indonesia DC Mania tentu sudah tahu kan kapan institusi Polri merayakan hari ulang tahunnya Ya, Polri memperingati hari jadinya setiap tanggal 1 Juli Tapi ada sesepuh Polri yang menggugat hari bersejarah kepolisian itu Dia adalah Komjen Purnawirawan Muhammad Yassin Yassin bukan tokoh sembarangan di Polri Dia adalah pejuang dan juga generasi pertama Polri Sebagian besar karirnya di kepolisian dihabiskan di kesatuan Brimob Sebagai pelaku sejarah, Yassin tidak setuju hari bayangkara diperingati pada 1 Juli Baginya, hal itu adalah pengingkaran terhadap sejarah Polri itu sendiri Lolo-lo, kok bisa seperti itu ya? Daripada penasaran, simak terus video ini ya Kelahiran kepolisian di Indonesia tak lepas dari masa revolusi fisik sebelum kemerdekaan Di masa pendudukan Jepang ketika itu dibentuk kesatuan polisi bernama Keisatsutei Sebagai bagian dari strategi perang Asia Timur Raya Pemerintah Militer Jepang membentuk tenaga cadangan yang dapat digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas tinggi Inilah yang dinamakan Tokubetsu Keisatsutei yang dibentuk pada April 1944 Tokubetsu Keisatsutei beranggotakan para polisi muda dan pemuda polisi Serta didirikan di setiap kearesidenan di seluruh Jawa, Madura, dan Sumatera Tokubetsu Keisatsutei memiliki persenjataan yang lebih lengkap daripada polisi biasa Para calon anggotanya pun diasramakan dan memperoleh pendidikan serta latihan kemiliteran dari tentara Jepang Anggota Tokubetsu Keisatsutei adalah pasukan polisi yang terlatih, berdisiplin tinggi, dan terorganisasi dengan rapi Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Jepang yang ditugaskan sekutu untuk menjaga status quo, membubarkan PETA, Giyugun, dan Heiho Senjata kesatuan-kesatuan ini juga dilucuti Sesuai konvensi Jenewa, Jepang tidak membubarkan kepolisian Ini karena dalam negara yang sudah diduduki musuh sekalipun Kepolisian tetap diperlukan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Dengan tidak dibubarkannya kepolisian, bisa dikatakan Saat itu Tokubetsu Keisatsutei adalah satu-satunya kesatuan bersenjata yang dimiliki Republik Para anggota Tokubetsu Keisatsutei ini lalu sepakat mengganti namanya menjadi Polisi Istimewa Rencana Sakura yang mereka pakai diganti dengan rencana merah putih Kesatuan Polisi Istimewa lalu mengambil langkah-langkah perlawanan terhadap Jepang Ada yang mengambil alih kantor polisi dan mengusir orang Jepang Ada juga yang menaikkan bendera merah putih Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menempatkan kepolisian Di dalam institusi Kementerian Dalam Negeri Sementara, Inspektur M. Yassin memproklamasikan polisi istimewa di bawah pimpinannya Sebagai polisi RI pada 21 Agustus 1945 Lalu, pada tanggal 29 September 1945, RS Sukanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI oleh Presiden Soekarno Presiden memberi amanat agar Sukanto membangun kepolisian nasional Pasukan polisi istimewa yang dipimpin M. Yassin ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Peran polisi istimewa pada pertempuran 10 November yang dikenang sebagai hari pahlawan itu sangat besar Ini diungkapkan langsung oleh pelaku sejarah Jenderal TNI Ades Sudarto Menurutnya, tanpa peran pasukan polisi istimewa di bawah pimpinan M. Yassin Tidak akan ada peristiwa 10 November 1945 Melihat struktur polisi yang saat itu berada di bawah Departemen Dalam Negeri Kepala Kepolisian Negara Sukanto mulai ragu Ia menilai polisi bisa dijadikan semacam social force atau kekuatan sosial Yang cenderung digunakan sebagai kekuatan politik oleh Departemen Dalam Negeri Contohnya adalah adanya tindakan di Residen Bondowoso Jawa Timur Yang saat itu para anggotanya menangkapi orang-orang tertentu Dengan menggunakan polisi untuk suatu hal yang bersifat politik Sementara Sukanto menghendaki agar kepolisian hanya berfungsi sebagai alat penjaga keamanan dan ketertiban Ia lalu mengajukan pertimbangan kepada pemerintah agar kepolisian menjadi institusi mandiri yang tidak tergabung di Mendagri Usul Sukanto ini disetujui lewat penetapan pemerintah nomor 11 garis miring 1946 tanggal 22 Juni 1946 Isinya menyatakan ditetapkan bahwa mulai 1 Juli 1946 Jawatan kepolisian negara dikeluarkan dari lingkungan Departemen Dalam Negeri Menjadi jawatan tersendiri langsung di bawah Perdana Menteri Pemisahan Polri dari Mendagri inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bayangkara Peringatan hari kepolisian atau Hari Bayangkara setiap 1 Juli baru dimulai sejak tahun 1954 Penetapan ini berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri RI nomor 86 Garis miring PM, garis miring 2, garis miring 1954 Tertanggal 29 Juli 1954 SK tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil permusawaratan pada Konferensi Dinas Kepolisian Negara di Tretes, Jawa Timur Pada 24 hingga 27 November 1952 Menurut SK Perdana Menteri RI nomor 86 itu Setelah ditinjau lebih lanjut tentang Hari Bersejarah Kepolisian RI Ternyata dalam penyelenggaraannya ditemukan faktor-faktor psikologis yang perlu dihindari Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu menetapkan hari yang terbaik Untuk ditetapkan sebagai Hari Kepolisian yakni pada 1 Juli Di dalam SK Perdana Menteri nomor 86 disebutkan Hari Kepolisian harus diperingati dengan upacara setiap 1 Juli di masing-masing kantor polisi Upacara digelar dengan mengucapkan kode kehormatan kepolisian negara Serta diadakan pidato yang dapat mempertebal rasa persatuan dan kesatuan polisi negara Pelaksanaan peringatan Hari Kepolisian Negara diatur menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara 30 Juni 1959 Ada dua macam peringatan Hari Kepolisian menurut SK tersebut Yaitu pertama diadakan tiap 5 tahun sekali sejak 1955 Peringatan ini dilakukan secara besar dan selanjutnya disebut Peringatan Pancawarsa Upacara dilakukan di lapangan dengan memasukkan acara parade, apel besar dan devile Kedua, peringatan Hari Kepolisian dilakukan secara sederhana disebut juga Peringatan Tahunan Dalam upacara ini tidak dimasukkan acara apel besar Pelurusan sejarah hari lahir Polri sebenarnya sudah pernah dimulai oleh Kapolri Jeneral Polisi Haji Sanusi Sanusi memiliki pemikiran bahwa harus ada kemauan politik pimpinan Polri Untuk mengadakan perubahan atas hut Bayangkara dari 1 Juli 1946 menjadi 21 Agustus 1945 Tanggal 21 Agustus 1945 diambil dari Hari Proklamasi Polisi sebagai Polisi Republik Indonesia Yang diikrarkan oleh Polisi Istimewa di bawah pimpinan M. Yassin di Surabaya M. Yassin mendukung sepenuhnya ide Sanusi Menurut Yassin, usulan Sanusi sepenuhnya berdasarkan fakta sejarah Yassin mengatakan tanpa peran Polri pada 1945 Sulit dibayangkan proklamasi 17 Agustus 1945 dapat berkelanjutan Karena ada faktor-faktor hambatan yang dialami pada waktu itu Jeneral Sanusi sebagai pimpinan Polri saat itu telah mengambil langkah Untuk mempersiapkan keputusan pimpinan dan merealisasikan hut Bayangkara pada 21 Agustus 1945 Itikat untuk mengembalikan hut Polri pada hari yang sesuai dengan peristiwa sesungguhnya Bagi Yassin sebagai sikap kepahlawanan yang konstruktif Karena itulah tuntutan hati nurani para pejuang Polri untuk memberlakukannya sesuai dengan fakta sejarah Tanggal 1 Juli 1946 sebagai hari lahirnya Polri Dianggap mengecilkan hati warga Polri sendiri Seakan-akan Polri baru lahir pada 1946 Menurut Yassin, ini suatu penetapan yang bertentangan dengan fakta sejarah Padahal faktanya, darah pahlawan Polri nyata-nyata telah mempelopori perjuangan rakyat Indonesia di Surabaya Sayangnya, realisasi pemikiran itu mengalami hambatan Karena Sanusi sudah harus mengakhiri tugasnya sebagai Kapolri Sehingga sampai saat ini, hut Bayangkara masih tetap dirayakan pada setiap 1 Juli Penetapan 1 Juli sebagai hut Bayangkara hanya berpangkal pada pemisian kepolisian dari Kementerian Dalam Negeri Oleh karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa 1 Juli bukan hadir jadi Bayangkara Tetapi hari peringatan lepasnya Polri dari Kementerian Dalam Negeri Hal ini menunjukkan ketimpangan Karena pada 1946, Kementerian Dalam Negeri itu sendiri lahir sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia Dengan demikian, jika hut Bayangkara tetap diperingati pada 1 Juli Menurut Yassin, keberadaan Polri tidak ada hubungannya dengan revolusi fisik Indonesia Sebagai kekuatan sejarah yang menentukan kelanjutan proklamasi 17 Agustus 1945 Lalu bagaimana mungkin Polri dapat berbicara tentang revolusi fisik 1945 Jika Polri dinyatakan baru lahir pada 1946, kata Yassin Pimpinan Polri sebelum era jeneral polisi Hats Jan Sanusi Menyatakan kebijaksanaannya dalam kata-kata berikut Sambil menunggu waktu yang tepat 21 Agustus 1945 sementara diperingati dengan tumpengan setiap tahunnya Tumpengan ini juga sudah tidak berlanjut Walau demikian, Yassin memiliki keyakinan Hut Bayangkara pada 21 Agustus 1945 akan terjadi juga Cepat atau lambat tergantung pada situasi Namun, alangkah baiknya hal itu terjadi pada saat masih dapat disaksikan Oleh pejuang 45 dari jajaran Polri Ujar Yassin Sayang hingga akhir hayatnya Cita-cita Yassin menyaksikan Hut Bayangkara pada 21 Agustus Tidak pernah terwujud Terima kasih telah menonton!